PSBB sekarang bisa dikatakan belum efektif sesuai apa yang diharapkan karena masih banyak ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya belum terinternalisasi dan belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat untuk dilaksanakan ada beberapa faktor yang membuat mengapa PSBB sekarang ini bisa dikatakan tidak efektif dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan pertama satu ada tekanan secara struktur maknanya disini bahwa ada persoalan kebutuhan dasar yang kelihatannya belum sanggup untuk diatasi oleh pemerintah maupun oleh masyarakat jadi masyarakat sekarang ini berusaha mencoba berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu kalau PSBB ini didukung oleh kebijakan bantuan sosial yang efektif tepat sasaran dan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat itu kemungkinan akan membawa efek bagi masyarakat untuk dikendalikan dalam arti apa mereka tidak akan kemana-mana jadi instrumen PSBB ini harusnya juga diikuti oleh kebijakan di tingkat masing-masing wilayah untuk membackup dari sisi kebutuhan sosial ekonominya karena PSBB ini sebetulnya terkait lebih banyak pada persoalan bagaimana perjuangan masyarakat taat aturan kalau mereka aman secara ekonomi dan secara sosialnya jadi apa yang harus dilakukan dengan kebijakan PSBB ini yang harus diperkuat pertama satu disarankan harus ada instrumen pelaksanaan kebijakan itu yang didukung dengan penempatan petugas ketegasan aturan dalam pelaksanaannya sehingga semua bentuk-bentuk penyimpangan, pelanggaran itu bisa ditegakkan kalau misalnya ada masyarakat yang melanggar tentu menjadi sebuah tanda tanya mengapa Anda melanggar? pasti akan bertanya karena saya belum mampu memenuhi kebutuhan dasar saya harus bekerja mencari nafkah sehingga kadang-kadang harus melanggar ketentuan karena keterpaksaan tidak ada pilihannya nah yang kedua di tingkat pemerintah daerah harus kuat kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh kepada upaya pembunuhan kebutuhan dasar masyarakat sehingga dengan demikian bisa membackup dari sisi keterpasan aturan kemudian di backup dari sisi pengamanan secara ekonominya baru yang ketiga yang perlu kita perbaiki dari PSBB ini adalah bagaimana instrumen aturan ini betul-betul bisa terinternalisasi dilaksanakan maka fungsi utama adalah penguatan kelembagaannya kelembagaannya bukan artinya dari pemerintah saja tapi juga kelembagaan dalam arti yang dikelola dan dibuat oleh masyarakat jadi fungsi-fungsi RT, RW, organisasi pemuda, organisasi masyarakatnya bisa membangun upaya pengamanan dan pemberlakuan PSBB itu di tingkat lingkungan masing-masing jadi tidak harus dengan aparat nah disinilah sebetulnya peran dari kelembagaan masyarakat menjadi sangat penting dalam membuat aturan-aturan apa yang boleh, apa yang tidak di tingkat lingkungan mereka sendiri pengaturan terkait dengan transportasi publik di masa PSBB ini memang harus lebih ketat khususnya pengaturan tentang jumlah penumpang yang boleh untuk diangkut oleh masyarakat masyarakat moda transportasi contohnya misalnya untuk angkutan umum itu diwajibkan 50% jadi kalau sebuah angkutan kota misalnya penumpangnya ada 10 ini harus tegas 5 kemudian juga ada pembatasan jaraknya kemudian juga dengan KRL KRP demikian juga bagaimana jarak fisik itu tetap harus terjaga pertanyaan dan tantangannya adalah terletak pada pengawasannya apalagi pada angkutan umum perkotaan yang dikelola oleh perorangan ini penting karena apa? karena mereka tidak diberikan fasilitas subsidi jadi mau tidak mau pengawal angkutan umum itu pasti akan mengejar setoran kemudian memaksimalkan jumlah penumpangnya supaya dia bisa mendapatkan keuntungan yang kedua juga terkait dengan pengawasan itu apakah penumpang bermasker atau tidak? supirnya bermasker atau tidak? berani enggak supir mengingatkan penumpang yang tidak bermasker untuk tidak boleh diangkut? ini menjadi problem besar ketika kebutuhan untuk mendapatkan setoran dengan mengingatkan penumpang untuk taat dengan aturan biasanya kan rajia saja baru orang taat dengan aturan tapi bagaimana kesadaran dari supir angkutnya, pengendara, pengelola angkutan umumnya untuk mengingatkan penumpang juga jadi pengelola angkutan perkotaan yang dikelola secara perseorangan itu memang agak berbeda dengan angkutan umum yang dikelola oleh BUMN atau BUMD seperti Transjakarta, itu harus betul-betul ketat di halte pembatasan kalau misalnya penumpang sudah dianggap tidak sesuai lagi harus ada yang berani dikeluarkan di kereta api nah di kereta api ini di KRL yang harus diatur adalah mengurai kepadatan pada saat pemberangkatan di peak hour jadi supaya penumpang tidak bertumpuk harus betul-betul headwaynya itu diatur lebih pendek pada jam-jam sibuk kemudian pemberangkatan pun jangan terlalu bepet dengan jam masuk kerja misalnya bagi sektor-sektor yang wajib masuk kerja jadi jangan mulai kereta jam 6 pagi dimulai ketika orang sampai Jakarta jam 8 harus masuk kantor biasanya kalau seperti ini ini mepet banget sehingga penumpukannya sangat banyak kendalikan penumpang pada saat peak hour di pagi hari dan pada saat pulang di sore hari jadi pengendalian ini penting headwaynya diperbanyak pada jam pagi tapi silahkan dikurangi pada jam siang hari karena tidak banyak aktivitas di situ kemudian juga mengingatkan kembali sosialisasi tentang misalnya suhu badan harus sehat kalau bisa menjaga jarak bahkan disarankan harus ada petugas yang terus-menerus mengingatkan tanpa adanya kesadaran tanpa adanya disiplin pengelolaan anggota umum itu akan menghadapi dilema ketika masyarakatnya tidak taat dengan aturan kunci berhasil adalah pengelolaan anggota umumnya tegas dan masyarakatnya disiplin tanpa disiplin apapun yang dibuat tidak akan efektif karena orang ingin berlaku seperti apa yang nyaman buat dirinya sendiri atau aman buat dia dalam perjalanan terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!